Rencana menduetkan Anies dan Ganjar yang bertepuk sebelah tangan, dikutip dari Merdeka.com. Pertama, Pak Jokowi sedang menunggu apakah Pak Anies Peswedan itu dapat tiket atau tidak. Ini lagi nunggu, pertama itu. Kalau seandainya dapat tiket, maka tadi Pak Jokowi akan memperkuat langsung ke Ganjar. Mendukung Mbak Puan, elektabilitasnya masih harus dinaikkan, masih rendah. Kalau Mbak Puan didukung sebagai capes, itu pasti kalah. Maka secara rasionalitas, bisa jadi PDIP juga akan berubah pikiran mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi itu pun kelihatannya akan diduskiskan antara dua tokoh itu, antara Jokowi dengan Megawati. Soal penentuan siapa capes dari PDIP nanti. Ke berbagai pihak, tokoh masyarakat, ke laku usaha, dan sebagainya. Ini adalah skenario terbaik. Tetapi ada skenario-skenario yang lain. Karena apa? Skenario ini belum tentu lantas berjalan mulus. Kenapa? Karena sadari, Nasdem kan tidaknya presidencial threshold yang cukup untuk mencalonkan sendiri. Maka perlu juga, perlu pasangan polisi dengan partai lain yang sehingga mencapai presidencial threshold. Nah di sisi lain, apakah lantas juga dinamika-dinamika selanjutnya, misalnya pasangan-pasangan ini juga menyangkut patron-patronnya dari pasangan-pasangan ini. Juga rela lah katakanlah demikian. Sebagaimana kita ketahui, misalnya Ganjar dalam hal ini adalah kader PDI perjuangan, dan meskipun Pak Anies adalah non-parte. Skenario awal partai Nasdem menuju Pilpres 2024 Kandas. Rencana menduetkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden atau cawapres dan calon wakil presiden atau cawapres hanya menjadi angan-angan. Ganjar tak mengubris. Nasdem menyebut penolakan Ganjar sebagai dinamika skenario pasangan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 akhirnya bertepuk sebelah tangan. Ganjar masuk daftar capres Nasdem saat rakernas di Jakarta. Selain Ganjar ada nama Anies Baswedan dan Andika Perkasa, Ketua Umum Nasdem, Surya Palo mengatakan tiga nama tersebut merupakan hasil penyaringan dari banyak rekomendasi Nasdem daerah. Anies mendapat rekomendasi dari 32 DPW Nasdem, kecuali Papua Barat dan Kalimantan Timur. Sementara Ganjar memperoleh rekomendasi dari 29 DPW Nasdem, kecuali Kalimantan Timur, Banten, Nasdem, Kalimantan Selatan, Nasdem Maluku Utara dan Nasdem DKI Jakarta. Sedangkan Andika Perkasa mendapat rekomendasi dari 13 DPW Nasdem, rekomendasi capres Nasdem sampai ke telinga Ganjar pada 18 Juni 2022. Namun kader PDI Perjuangan itu tak menjawab, dia hanya menggantungkan rekomendasi Nasdem tersebut. Nasdem dikejar waktu. Masa pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemeninan Umum KPU pun kian dekat, hanya menghitung bulan karena Ganjar tidak kunjung memberikan jawaban tegas. Akhirnya Partai Besutan Surya Palu itu memilih skenario lain, menetapkan Anies sebagai capres. Ganjar mengungkap alasan enggan merespon rekomendasi Nasdem untuk maju sebagai capres. Dia mengaku menghormati Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri di mata Ganjar. Megawati seperti orang tua sendiri. Saran dan petunjuknya akan selalu diikuti. Ganjar menyinggung ketegasan Megawati. Bila salah satu kader PDIP melakukan kesalahan, maka Megawati tidak segan memberikan peringatan atau teguran keras. Terima kasih telah menonton!